Hai hasil akhir POC cair dari limbah buah-buahan kulit segala macam yang busuk-busuk buah-buahan limbah dapur yang busuk dah dapat sekitar kira-kira enam sampai tujuh liter lah kurang lebih ini saya simpen di botol galon lumayan juga pemakaiannya sendiri satu banding lima ya atau satu banding empat udah cukup itu lumayan banyak juga sih dapatnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih tentang M4 ya teman-teman cuma kali ini saya akan buat POC limbah dapur terutama limbah bekas buah-buahan nah ini ada kulit pisang ada kulit jeruk kulit melon pokoknya semua yang kulit-kulit sisa-sisa buah-buahan saya masukin semua deh yang sudah busuk juga saya masukin semua nih kemarin ini saya kumpulkan kurang lebih satu bulan lah kurang lebih cuma saya simpen di lemari pendingin agar awet untuk POC nya sendiri tetap menggunakan M4 dan mulase apabila tidak ada mulase seperti ini bisa digantikan dengan gula merah atau gula pasir ya gula merah kurang lebih seprapat kilo lah untuk air 10 liter bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya saya mohon dukungannya agar channel saya lebih berkembang lagi dengan menekan tombol like subscribe dan lonceng notifikasinya dinyalakan agar dapat video terbaru lagi dari saya dalam prosesnya sendiri memakan waktu kurang lebih 5 hari itu standar ya cuma saya lebih suka 7 hari saya akan gunakan ini agar lebih josh lagi lah gitu lah lebih matang jadinya untuk limbah dapurnya sendiri kurang lebih 2 kantong kresek lah ukuran 5 kilo atau 7 kiloan lah kurang lebih airnya 10 liter lebih bagus lagi kalau pakai airnya itu air hujan lebih bagus lagi kalau semuanya tidak ada air hujan atau air sumur yang ada teman-teman itu air PDAM itu lebih baik diendapkan dulu ya teman-teman didiamkan dulu di udara terbuka air PDAM nya kurang lebih 7 sampai 10 hari lah karena air PDAM itu ada mengandung ini ya kaporit dia tuh sifat dari kaporit sendiri itu kan membunuh kuman jadi kalau kita tidak endapkan dulu dia akan percuma dia bakterinya akan mati semua oleh air PDAM tadi nah ini kita pegang juga gak masalah dia orang ini bakterinya bakteri baik soalnya bukan bakteri jahat ini sama bakterinya dengan minuman yakul itu dan untuk E4 nya sendiri kalau tidak ada juga bisa digantikan dengan yakul ya nah ini ini sudah saya iris halus-halus semua nih karena kalau diiris halus lebih cepat dia prosesnya simpan di tempat sejuk jangan terkena sinar matahari langsung tutup menggunakan plastik dan diikat menggunakan karet karet ban bekas ini banyak di warung-warung nih untuk ngikatnya nih agar tidak ada udara keluar setelah lima hari kita buka nah ini gak ada bau-bau busuk tidak ada bau busuk berarti bagus nih baunya asem seperti bau-bau tape gitu cukup bagus udah nih tak ada bau busuk sedikit pun gak ada bagus berarti hasilnya nih POC kulit pisang dan kulit buah-buahan terima kasih terima kasih